Sosok pria berpelat dinas yang menganiaya dan menodongkan pistol ke sopir taksi online berhasil diamankan oleh polisi. Aksi pria tersebut viral terekam dan tersebar di berbagai media sosial salah satunya di Instagram Merekam Jakarta. Dalam video itu, pria tersebut memaki sopir taksi online bernama Hendra Hermansyah, 41, di dekat eksit Tol Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Tak hanya memaki, pria itu memukul Hendra dan membawa-bawa pistol, kemudian terekam ternyata mobil tersebut. Menggunakan pelat polisi 100117, kemudian ternyata diketahui bahwa pelat polisi yang digunakan pria tersebut adalah palsu. Latif mengungkapkan setelah pihaknya melakukan pengecekan, ternyata pelat dinas dengan nomor 100117 itu tidak terdaftar di Polda Metro Jaya. Selain itu, mobil dengan pelat serupa namun asli justru terparkir di halaman gedung di Treskrimum Polda Metro Jaya. Setelah menjadi incaran polisi, sosok pria arogan tersebut pun kini ditangkap. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di apartemen M-Town Residen Serpong, Tangerang Selatan. Kendati demikian, Hengki belum menjelaskan secara terperinci identitas dari pelaku penganiayaan itu, dia hanya mengatakan bahwa saat Ini pelaku sedang dibawa penyidik dari lokasi penangkapan ke M-Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan. Sementara itu, tersebar foto ketika pelaku ditangkap oleh polisi. Salah satunya diunggah oleh akun Instagram Info Seputar Polri. Dalam foto yang diunggah, pria itu ditangkap dan terlihat dirangkul oleh aparat kepolisian, ditunjukkan pula pelat nomor polisi dan pistol yang digunakan oleh pelaku saat melakukan aksi penganiayaan dan penodongan. Saat ditangkap, pria tersebut tampak mengenakan kaos hijau toska dan celana pendek warna hitam. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!